Kericuan mewarnai jalannya aksi protes warga di depan kantor inspektorat provinsi yang berada di jalan Petarani, Makassar, Solusi Selatan. Masa penuding adanya dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium yang melibatkan pihak inspektorat dan sejumlah anggota DPRD. Batu hantam nyaris terjadi antara masa dengan pegawai dan pihak keamanan inspektorat. Ini terjadi lataran masa memaksa masuk ke dalam gedung untuk menyampaikan aspirasinya. Kericuan meredah setelah pihak kepolisian melakukan mediasi antar pihak yang bertikai. Dalam aksinya, masa pihak inspektorat untuk segera menyerahkan hasil audit kepada kejaksaan tinggi Solusi Selatan. Terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat laboratorium dinas pendidikan di Kabupaten Wajo tahun 2011 silam yang melibatkan pihak inspektorat dan anggota DPRD. Selain melakukan protes, masa juga melakukan blokade jalan hingga mengibatkan kemacetan di sekitar lokasi. Masa mengancam akan melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tidak direalisasikan.